Hai Halo teman-teman oleh ngelaskan kalian tutorial Bagaimana caranya menggambar rencana pematangan rangka plafon teman-temannya jadi untuk pertanyaan kali ini kita menggunakan hollow 2x4 jaraknya itu 60x120 teman-temannya untuk plafonnya itu kita pakai gipsum ya teman-teman jadi untuk teman-teman baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan di like di share ke teman-temannya karena kita akan menggambar gambar-gambar teman-temannya lengkap kurang lebih nanti sampai dari dena sampai rencana listrik teman-teman jadi bagaimana cara menggambar rencana pemasangan plafonnya langsung ke videonya let's go Oke teman-teman yang pertama-tama itu langsung saja kita copy rencana keramik ini tentangnya copy terus kita paste di lembar koto udah kurang lebih seperti ini teman-teman ya Nah setelah rencana keramik ini kita copy langsung saja Hex yang keramik yang kita buat kemarin langsung saja kita hapus teman-teman ya kita hapus semua teman-teman ya lebih seperti ini setelah kita hapus untuk pusen pintu dan jendelanya kita hapus juga teman-teman karena untuk membuat gambar rencana plafon itu dia kelihatannya dari atas sedangkan intinya tidak kelihatan Hai hapusnya semuanya teman-teman jadi untuk teman-teman menonton video-video sebetulnya sedangkan disonton karena kita akan membuat gambar terjelang kapalnya dari rencana jena hingga listrik teman-teman ya ini kita perpanjang aja kita berpanjang-teman semuanya 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 kita berpanjang kalau yang disini terpiksa poli lain aja tekstin terus kita offset 120 teman-teman sorry 120 tapi 12 teman-teman ya karena keduanya empty terus yang ini lagi tak bisa juga kedalam dua belan Nah setelah seperti ini teman-teman langsung saja kita setelah dulu kontrol tab langsung kita ganti jadi offline kita pl atau kita rektek semua di dalam filmnya jika seperti ini teman-teman tar kita rektek setiap sudut-sudutnya teman-teman dalam rektek lalu yang ini juga kita rektek untuk yang disini karena tidak bisa direktek kita poli lain teman-teman kita klik di setiap sudut di bagian dalam teman-teman setelah semuanya kita poli lain dan kita rektek kita offset teman-teman offset 4 84 karena polo yang kita pakai itu adalah dua kali empat 122 lupium-lupon nomor nah setelah kita rektek sama kita offset kita matikan gak setelah banyak kita head kita pakai user kawan-kawan Hai terus ini kita ganti jadi 60-60 karena kita mau buat rangka pelafon ini enak kali terhadap 202 sama jaraknya kita eh point dulu kita ganti terus kita set origin klik di teman-teman kita kita enter lalu terus boleh kita copy lagi lagi di sini jangan tinggi lagi baru setelah itu ini dan ini kita ubah angel nya jadi 90 ton lalu yang ini kita set origin lagi kita klik di sini otomatis ya jarak antara ini sama ini tuh setelah itu kita klik lagi kita copy kita klik di sini karena ke sebarang baru klik lagi di titik setelah itu ini dan ini kita ubah angel nya jadi 90 ton dan jarak yang ini kita ubah jadi seratus putri seratus dulu dulu dah telah seperti ini kalau kita misalnya mau buat ini dia as terlalu mudah setelah tinggal kita set origin kita klik lagi kita jangan di klik karena sini geser ke tangan tempat nah lebih seperti ini teman-temannya atau juga seperti ini teman-teman kita kontrol setelah itu ada yang lebih terlalu ada yang lebih terlalu ada yang lebih kecil lagi Hai keren kesini 64 wajah penjadinya seperti ini dong makanya ya lalu terus seperti ini langsung saja kita copy bawah sini saja ini kita kurutkan di jadi jalan lebih lagi sama kayak tadi kita pikir kita ambil titiknya origin gini kita copy klik aja disini baru akan lagi kembali ke titik semula komponnya ke-20 hatinya terus kita set origin terakhir di sini agar bedanya 40 itu lalu kita blok lagi semuanya kita copy lagi kita klik sini selera kecil yang dapat lagi kita ubahin jelnya jadi serbuk terakhir terhubung kalau kita dapatkan seperti ini untuk langkahnya kita mainkan terakhir terakhir kita akan bagian pinggir ini kita mau dulu tolong setelah seperti ini yang bagian dalam lagi kita ubah 60 ini terangkat karena dia kita usahakan yang 60 itu dia yang paling pendek tentangnya yang satu-satu puluh tempat jauh biar tidak boros terus kira-kira disini habis kita copy lagi sama kita di area kewarang bagi teman-teman terus kita pergi lagi jadi titik kira-kira sini telah seperti ini kita copy lagi apa nih sama selesai teman-teman terlalu pencantar karena favor ini jelnya kita buat jadi nol terus setelah seperti ini kita berikutnya kita geser 40 sorry empatnya kita geser tanpa lebih seperti ini kita plafon plafon yang bagian depan sama-sama dan belakang kita oke aja setelah seperti ini kita setelah seperti ini kita geser 30 copy klik gini seperti setor login kita raih lagi tata jauh empat itu langsung saja kita copy teman-teman dari sini para klik kita kita ubah jadi ke-90 terdapat perizin ambil dulu ini kita 30 lalu setelah seperti ini kita geser kita klik lagi setelah yang kita klik lagi kita geser ke sini 34 kita kalau yang di WC ini kita kita usah buat rangkanya jadi kurang lebih karena telefonnya terjadi dapat seperti ini terus kita mau kasih keterangan nih plafonnya masa mudah kita copy aja ini dari cara kramit copy kita kliknya disini terangkan seperti ini kita ubah jadi kita tulis langkah klik pangkanya tempatnya klik aja Zoom itu dan pilih kita kontrol A baru kontrol C baru tepat-tepat kalau kita main pas tepat kalau ukurnya terlalu besar tinggal kita kecilkan ya obis aman kejahat-kejahat berat Hai dah terlihat tinggal ubah ini Hai tata-tata dana rangka dan kelakon oke teman jadi untuk video kali ini kurang lebih seperti ini teman-teman untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di klik like sama di subscribe teman-teman dan gitu-gitu aja konten konten berikutnya dan see the next video bye bye